Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Farida FR di video kali ini aku mau bikin tutorial pola paper flowers dan kali ini aku mau bikin pola paper flowersnya yang monopoda dan simple dan yang pernah aku bikin sebelumnya yaitu paper flowers yang sebelumnya aku bikin, nah karena banyak banget dari kalian yang tanya berapa sih kak ukurannya, berapa sih kak panjangnya, lebarnya dan lain sebagainya ya kan, dan beli polanya itu dimana, kakak buat sendiri apa cetak atau beli dan lain sebagainya, sebenarnya aku tuh beli sebenarnya aku tuh bikin sendiri guys, jadi kadang suka bingung kalau kalian nanya berapa ukurannya, karena aku guntingnya tuh atau tidak gitu loh, jadi tanpa ukuran, jadi kalau misalkan kalian nanya ukurannya berapa, itu biasanya aku ukur dulu pakai penggaris, nah di video kali ini, aku tunjukin ke kalian, cara moda bikin pola paper flowers gampang, tanpa ribet tanpa menghabiskan banyak waktu, kayak gitu so, buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian subscribe dulu channel Varda FR, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya jangan lupa kalian like dan share ke seluruh social media kalian yang punya and let's go to the video oke guys, sekarang kalian harus siapin kertas, terus ball pen terus gunting dan penggaris kemudian kita lipat dua kertas tadi, ini tuh opsional aja, mau pakai kertas apa aja kalian bisa nah, lipat dua seperti ini kemudian selanjutnya, kita ukur di bagian bawah, yaitu sekitar 1 cm 1,5 cm 1 sampai 1 cm terus untuk di bagian atasnya yaitu 7 cm kemudian kita gunting aja disini aku membuat pola yang biasa aku bikin kayak gini guys nah, ikuti aja terus dia tuh nanti hasilnya bakalan melengkung gitu loh tuh, jadi kayak gini polanya kalau kita buka hasilnya bakalan seperti ini ini tuh ukuran yang pertama kemudian untuk ukuran yang kedua kita menggunakan ukuran yang pertama tadi jadi ukuran yang pertama kita jadikan sebagai cetekan tapi di bagian atasnya dilebihkan 1 cm gitu udah selesai deh jadi hasilnya seperti ini guys ukurannya itu selisih 1 cm aja tuh lanjut lanjut untuk ukuran yang ketiga aku menggunakan ukuran yang kedua sebagai cetakan nah, seperti biasa aku gunting sesuai dengan cetakan yang nomor 2 tapi di bagian atasnya itu dilebihkan 1 cm nah, udah selesai guys lanjut untuk ukuran yang keempat aku menggunakan ukuran yang ketiga sama seperti langkah yang tadi cuma dilebihkan di bagian atasnya 1 cm aja guys jadi langkah-langkahnya tuh sama aja cuma penggunaan cetakannya yang berbeda jadi kalau misalkan kalian mau cetak yang pola nomor 2 kalian harus menggunakan cetakan yang nomor 1 kayak gitu guys dan seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, udah selamat menikmati selamat menikmati jadi aku membuat 6 pola dengan ukuran yang berbeda dari yang terkecil sampai yang terbesar sekarang aku mau nyusun dari yang terbesar sampai yang terkecil Jadi ini tuh ukurannya mulai dari panjang 7 sampai panjang 13 cm Ini tuh pola yang biasa aku pakai untuk membuat mawar atau mawar dengan pola ini Ada berbagai macam sih sebenarnya Nah disini aku coba menghitung ukuran dari panjang pola ini Jadi pandangnya yang udah aku bilang tadi dari yang terkecil yaitu 7 cm sampai dengan yang terbesar 13 cm Rata-rata disini untuk jaraknya sekitar 1 cm sampai 1,5 cm guys Oke next untuk pola yang kedua seperti contohnya aku mau bikin pola untuk bunga yang seperti itu Nah disini seperti biasa di bagian bawahnya ukuran alasnya 2 cm Terus panjangnya sama dengan 7 cm Dan hasilnya bakalan seperti ini guys jadi agak lancip di bagian atas Nah langkah selanjutnya kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah yang seperti pola yang tadi Tuh untuk ukuran yang ketiga aku menggunakan pola yang nomor 2 Dilebihkan di bagian atasnya 1 cm Nah ini tuh polanya lancip di bagian atas gitu loh guys Sampai jumpa di bagian atasnya 1 cm selamat menikmati nah disini aku juga bikin 6 pola sekarang aku mau susun mulai dari yang nomor 6 sampai nomor 1 yang paling kecil tuh hasilnya bakalan seperti ini jadi gampang banget kan buat kalian mencoba silahkan coba aja di rumah pakai kertas apa aja next untuk yang pola nomor tiga contoh bunganya seperti ini jadi pola yang nomor tiga itu gabungan antara pola nomor 1 dan nomor 2 guys jadi ada lancip di bagian tengah dan di bagian pinggirnya tuh ada agak tumpul kayak gitu nah ini dia hasilnya guys tuh jadi untuk langkah selanjutnya kalian lakukan aja seperti langkah-langkah yang sebelumnya yaitu menggunakan catakan sebelumnya dan di bagian atasnya dikasih jarak sekitar 1 cm aja selamat menikmati 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 disini aku susun lagi seperti yang tadi dan ya udah selesai guys jadi ini dia pola yang aku bikin aku membuat tiga pola sederhana yang biasa aku bikin next video aku bakalan bikin pola apa lagi ya silahkan komen di kolom komentar dan buat kalian yang suka sama video ini jangan jangan lupa kalian like dan share ke segi video media kalian yang punya see you